Saya belum dikasih tahu yang persis apa, tapi insya Allah mungkin lembaga baru. Tapi yang tanggung jawabnya, memberantas kemiskinan, mempercepat melakukan akseserasi. Kira-kira apa yang dibicarakan kan ya, jadi gak usah bertanya lagi, tapi saya udah nakep. Intinya, tadi Pak Prabowo mengajak saya berbicara alasan saya terjun jadi aktivis, dan alasan beliau juga tertarik terjun politik juga ya. Satu yang menemukan kami, mempertemukan kami bersama adalah concern kami dan rasa benci kami pada kemiskinan. Alhamdulillah tadi kita menggali dasar-dasar alasan utama apa kami menjadi warga negara, dan kenapa dulu saya terjun politik, kemudian saya terlibat dalam politik sejauh ini, dengan segala suka-dukanya, adalah karena kami concern pada isu kemiskinan. Sehingga tadi Pak Prabowo membicarakan tentang problem kemiskinan yang masih merata baik di kota maupun di desa, yang menyebabkan kurang gisi, satu, menyebabkan terjadinya stunting, menyebabkan terjadinya ya ketertinggalan kita di berbagai aspek kehidupan. Sehingga Pak Prabowo tadi mengatakan, meminta saya, agar saya menemani beliau secara reguler di komplek istana, di komplek istana, untuk mengkoordinasikan bagaimana cara memberatas kemiskinan di Indonesia. Kira-kira begitu? Menteri desa. Tidak terbatas sektor tertentu, wilayah tertentu, enggak, tapi berbicara soal kemiskinan di kota maupun di desa, di pantai maupun di gunung, begitu ya. Jadi isu-isu kemiskinan yang berkaitan dengan akses kita terhadap gisi, akses kita terhadap makanan, akses kita terhadap pendidikan, akses kita terhadap sumberdaya, ketidakadilan dalam pengupahan, ketidakadilan dalam asal tanah, ya kira-kira isu-isu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Oh enggak, tidak, 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 kebetulan. Tapi insya Allah, katanya beliau ya, suatu institusi setikat menteri, begitu. Saya belum dikasih tahu yang persis apa, tapi insya Allah mungkin lembaga baru, tapi yang tanggung jawabnya, memberantas kemiskinan, mempercepat lakukan akseserasi, pengatasan kemiskinan di desa maupun di kota, di gunung maupun di pantai, di anak muda maupun di orang tua, di anak-anak, segala macam. Isu poverty lah, isu poverty kira-kira gitu. Yang mengurus makan bergisi gratis bukan? Oh bukan, itu ada sendirikan, sudah ada, beliau kalau yang sekarang dicempat oleh Pak Profesor Dadan, itu bukan, kalau beliau kan memastikan bahwa ada makan tiap hari untuk anak-anak dari Buham. Kalau ini secara kesuruhan. Mas, besok udah dikonfirm bakal keambalang juga nggak? Tadi nggak sampai ke arah sana ya, tadi nggak sampai berbicara agenda ya, tinggul-tinggul aja pemberitaan dari beliau, tapi intinya tadi beliau cuma bantu saya memberantas kemiskinan. Karena itu alasan kita berpolitik, asal kita terjun politik, berarti saya memberantas kemiskinan, dan kita harus sering ngobrol tentang bagaimana kemiskinan ini, karena memalukan ya, bangsa yang sudah masuk G20, tapi masih banyak yang tertinggal, tentu saja Pak Jokowi sudah melakukan berbagai macam program, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, apalagi, ya kurang lebih mengkonsultasikan, bagaimana mengkoordinasikan semua program-program sosial, pengatasan kemiskinan itu, supaya menjadi lebih terkoordinasi dengan baik, di satu pintu, kan kira-kira begitu. Pertemuan one-on-one tadi, atau ada yang berdampingi? Insya Allah tadi one-on-one, tapi sesekali, ya karena Bang Dasko sibuk, kadang-kadang pergi, kadang-kadang gabung, begitu, ya. Mas, waktu masuk dan keluarnya kan cepat banget, komunikasi politiknya sudah terjalan sejak kapan? Kalau dengan Pak Prabowo, kalau kita ke dalam, oh, menteri? Baru pertama ini, saya nggak pernah berbicara jabatan menteri dengan beliau, selalu berbicara program, selalu berbicara isu, baik itu situasi geopolitik global, situasi nasional, situasi kemiskinan, tapi yang paling sering kami bicarakan, memang kemiskinan dari dulu, sering kami bicara kemiskinan, poverty, memang itu menjadi concern utama kita, jadi memang tugas beliau sudah bantu saya memberantas kemiskinan di Indonesia, mengkordesikannya, merapikannya, ya, supaya di ujung, periode pertama Pak Prabowo, di 2009 klak, beliau ini kan terobses, bukan terobsesinya, saya juga terobsesi sama, kita itu iri, lihat negara, beberapa negara tertentulah, tetangga kita yang besar, kok bisa mempercepat, pembatasan kemiskinan, dengan cara luar biasa, kira-kira tadi temanya lah, bagaimana mengenolakan kemiskinan, kira-kira begitu, Mas sebelumnya, sama tangan fakta integritas belum? Eee, iya, tadi, hari ini ya mas? Iya tadi, tadi depan Pak Prabowo, langsung, gitu pak? Diteleponnya hari ini gak suruh datang? Iya di bawahnya hari ini juga, jam berapa tadi mas? Sekitar jam 1, yang telpon Lair Teddy? Mas Lair Teddy sama Bang Dasko, dua-duanya, Lair Teddy dulu, udah saya jalan, baru Bang Dasko telepon, memastikan saya gak mampir-mampir, kemana dulu gitu. Mas, salah satu isi fakta integritasnya boleh disambilkan? Oh, tidak korupsi, tidak korupsi, tidak korupsi kompeten dan loyal, pada negara bangsa, pastinya, UD 45, Pancasila, tidak korupsi, Alhamdulillah, kalau anjuran tidak korupsi sih, saya kira, itu yang paling tertanam, sejak, oleh ibu saya juga, sejak kecil. Jadi, gak tau nama badannya apa ya? Mas Raya dari saya mas, sebelum mas Budi, siapa yang duluan dipanggil, dan setelah mas Budi satu, siapa? Boleh saya cerita ya, bahwa ketika kita kumpul, saya yang pertama dipanggil, kemudian setelah itu udah selesai. Jadi, saya gak tau kemudian setelah itu siapa. Setelah itu ada Pak Anies Mata, ada Pak Ma'aria, Sugiharto juga, ada Mas Riva Yoga, dan lain-lain. Mas, sudah apa lama tadi? Ah, 15 menit, mungkin gak lama. Mas, berarti peks, Pak Labanan gak? Gak tau, gak tau nanti ya, kita tunggu aja. Pak Prawak, tapi intinya, intinya bahwa, gimana, kemeriksaan harus di belantas. Oke. kemeriksaan harus di belantas, kita harus segera melakukan persatuan, karena ini nanti akan menjadi, gangguan, kutukan bagi bangsa kita ya. Kita ngomong kemajuan, kita ngomong apa, tapi masih banyak orang miskin. Saya kira itu. Ya? Siap. Tapi apa nama badannya, apa nama kementeriannya, Pak Prabowo yang tau. Oke. Pak Prabowo yang tau, beliau yang punya hak. Nama kliter. Dipastikan baru. Yang baru? Saya curiga baru ya, saya curiga. Tapi, tapi kalau ada unsur-unsur lamanya juga, mungkin hybrid. Oke. Mungkin semacam, mungkin, ini spekulasi saya sih ya, don't take it seriously, semacam hybrid barangkali, ada beberapa fungsi, tapi apakah, persis namanya apa, saya gak tau. Jadi kementerian lama yang dimodif ya, Pak, ya? Ya, barangkali, barangkali, ya? Oke. Ya, tunggu aja tanggal 20 atau 21 lah ya. Terima kasih. Saya tadi dihubungi sahabat saya, Mas Teddy, jam 2 lewat 15, kemudian diminta untuk merapat ke Kartanegara, kemudian saya dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, diminta untuk membantu beliau, di pemerintahan beliau ke depan. untuk dimananya nanti, beliau yang akan sampaikan. Kira-kira spesifik atau tidak apa? Kulunya, Pak? Saya, nanti tergantung beliau lah. Saya sebagai prajurit siap ditempatkan di mana itu. Masih wakil ya, Pak? Berarti masih wakil? Beliau yang akan sampaikan itu, beliau yang akan sampaikan. Kita juga belum tahu ditempatkan di mana, hanya itu aja. Makasih ya. Tapi isi spesifik yang dibahas, apa? Beliau sampaikan target 8%, harus dicapai, kita butuh driver, drivernya mungkin transformasi digital perlu digenjot, diwujudkan di pemerintahan, hanya itu aja. Dan beliau titipin pesan juga, ini kepercayaan, ini amanah, kita bekerja untuk rakyat. Terima kasih. Terima kasih.